Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman, saya doakan dalam keadaan sehat selalu karena ingat Orang yang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang beberapa ciri yang bisa kita perhatikan ketika seseorang kena penyakit jantung di usia muda ya Ada 11 ciri penyakit jantung di usia muda yang dapat menjadi tanda bahaya untuk mereka Dikutip dari British Health Foundation berikut ini, 11 ciri penyakit jantung yang harus dibawah sepadai ketika usia mereka masih muda Ciri yang pertama adalah nyeri di dada ya Sebagian besar penyakit jantung ditandai dengan nyeri dada Salah satunya adalah nyeri dada angina pektoris Ciri dari nyeri dada ini disebabkan oleh aktivitas fisik dan nyerinya meredah dengan beristirahat Nyeri terasa menjalar ke rahang, bahu, atau lengan ya Selain itu nyeri dada biasanya digambarkan terasa berat, sesak, atau tekanan di dada mereka Ciri berikutnya dari penyakit jantung di usia muda adalah merasa mual Merasa mual memang bukan berarti mengalami penyakit jantung Tetapi mual yang disertai dengan rasa sakit patut diwaspadi sebagai ciri dari penyakit jantung itu sendiri Jika mengalami nyeri dada yang hebat, bahkan saat hanya duduk tanpa melakukan apa-apa Maka harus segera periksakan diri ke dokter ya Ciri berikutnya yang harus kita maspadi adalah sakit perut atau gangguan pencernaan Mengalami gangguan pencernaan atau sensasi terbakar di dada atau perut bisa menjadi ciri dari penyakit jantung atau masalah jantung itu sendiri ya Ciri yang keempat dari penyakit jantung di usia muda adalah berkeringat Tentunya berkeringat karena selesai peluarga atau kepanasan bukan menjadi gejala penyakit jantung ya Tetapi berkeringat yang disebabkan sensasi panas dan terlembab disertai nyeri dada bisa menjadi ciri dari penyakit jantung itu sendiri Ciri berikutnya yang juga tidak boleh kita lewatkan adalah sakit di kaki ya Jika kita merasakan sensasi kram dan mencekam di petis saat berjalan Mungkin Anda baiknya menemui dokter karena itu bisa menjadi penanda penyakit arteri perifer atau ciri-ciri penyakit jantung di usia muda ya Ciri-ciri penyakit jantung di usia muda berikutnya adalah rasa sakit di lengan ya Ini terutama lengan kiri atau sakit yang menjelar ke leher bisa jadi hubungan dengan penyakit jantung Jika nyeri tak kunjung hilang Anda baiknya segera periksakan ke dokter ya Ciri selanjutnya atau yang ketujuh adalah rasa sakit di rahang Kecilat penyakit jantung salah satunya adalah rasa sakit yang ada di rahang atau punggung kita ya Ciri selanjutnya dari penyakit jantung di usia muda adalah sensasi tersedak Ciri penyakit jantung ini ditandai dengan sensasi tersedak yang terus berlanjut Terkadang rasa sesak atau sakit bisa sampai ke tenggorokan kita ya Ciri selanjutnya adalah pergelangan kaki bengkak Pergelangan kaki bengkak bagi sangat umum dan dialami oleh banyak orang Tetapi bisa menjadi penanda gagal jantung ya Dan ada baiknya kita segera merasa diri ke dokter jika mengalai pergelangan kaki bengkak Ciri yang ke sepuluh adalah adanya kelelahan yang ekstrim Merasa lelah sepanjang waktu bisa menjadi gejala penyakit jantung ya Pada banyak kasus penyakit jantung yang ditemui pengidap merasa lelah sepanjang waktu Ciri yang terakhir yang ingin saya sampaikan disini ketika seseorang terkena penyakit jantung di usia muda adalah Detak jantung yang tidak teratur Detak jantung tidak teratur menjadi ciri penyakit jantung Yaitu saat jantung berdetak sangat cepat dan merasakan sensasi melompat-lompat tak menentu ya Itulah beberapa tanda atau ciri-ciri penyakit jantung yang menyerang di usia muda Dan jika kita mengalami gejala yang saya sebutkan di atas Kita disarankan untuk segera menghubungi dokter atau penyedia pelayanan kesehatan terdekat Dan ada juga yang hal yang menarik yang harus kita katakan juga Salah satu penyebab risiko penyakit jantung di usia muda adalah Keluarga yang memiliki riwayat jantung Selain itu berikut ini ada beberapa penyebab dari penjangkit jantung di usia muda adalah Penyelahan guna narkoba, merokok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, kekurangan aktivitas fisik, diabetes, dan diet yang buruk Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Semoga informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian terima kasih dan... Terima kasih telah menonton